Intro Ketemu lagi dengan saya Ani Tarot Selamat datang di channel youtube kami Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga selalu happy dan sukses Bagi yang pertama kali menemukan channel kami Silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini Ini berkembang sangat besar dan bermanfaat Bagi miliaran orang Ini kita akan menjawab Tentang request Teman-teman yang menanyakan Tentang Asmara Gemini di bulan Juli tahun 2020 Gemini adalah Yudiak yang menangui orang-orang kelahiran Tanggal 21 Mei Sampai 20 Juni Karakter Sifat dasar yang biasanya dimiliki secara umum Seorang Gemini adalah Orangnya sangat baik Orangnya sangat ramah Banyak teman Mudah akrab dengan siapapun Orangnya humble Seru Humoris Memang ada sedikit keras kepalanya juga Orang-orang Gemini Adalah orang-orang yang memiliki tipe-tipe orang yang sangat banyak disukai oleh banyak orang Karena itu dengan lawan jenisnya Seorang Gemini itu punya daya tarik tersendiri Yang membuatnya akan sangat menyukai Gemini Walaupun Kita melihat seorang Gemini itu Katakanlah Banyak orang yang Kurang baik dengan dia Tapi tetap Daya tarik yang dimiliki Seorang Gemini akan membuat Orang-orang di sekitarnya Yang awalnya melihat Gemini itu tidak baik Image-nya tidak baik Lampat laun Dia akan menyukainya Karena memang secara Universal Seorang Gemini memang memiliki Daya tarik alami Di antaranya orangnya memang baik dengan siapapun Belakang dengan siapapun Orangnya humble Orangnya bisa menyelesaikan diri dengan teman-teman barunya Terus orang ini Terkadang seorang Gemini Kebaikannya disalah artikan Disalah artikan Bahwa dia menyukai Seseorang tersebut Padahal tidak Seorang Gemini itu kalau Memang baik dengan siapapun Welcome dengan siapapun Tapi tetap Ketika dia menyukai dengan seseorang Itu tetap Ada perbedaan yang Sangat signifikan Dalam soal Perhatiannya Seorang Gemini Adalah Tipe-tipe orang yang Mudah Move on Ketika dia punya Masalah dengan pacarnya Atau apa Putus dengan pacarnya Itu dia mudah Move on Dengan kondisinya Karena seorang Gemini itu cepat belajar Terhadap situasi yang dihadapi Karena itu seorang Gemini Banyak dirungi oleh lawan jenisnya Jadi jika Anda Memang menyukai seorang Berjudia Gemini Itu memang Harus memahami Dalam arti memahami Ini Jangan GR dulu Ketika dia Perhatian dengan Anda Baik dengan Anda Jangan GR dulu Pastikan memang Dia itu benar-benar Mencintai Anda Kalau Anda sudah memastikan Terus Ada Kebaikannya Atau perhatiannya Yang lebih Daripada Teman-teman di sekitarnya Berarti memang Dia menukai Anda Kita coba akan tarotkan Tentang Asmara Seorang Gemini Di bulan Juli Jika Anda belum subscribe Silahkan subscribe Dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan Update terbaru Video dari kami Bila sudah subscribe Kita lanjut ya Tarotnya Seperti biasa Nanti kita Akan ambil Dua karutu Kita cahat dulu Kita ambil Kartunya seperti ini Game of Cup Ini adalah Melambangkan Perasaan Artinya apa Artinya Jika Anda sekarang ini Masih single Itu sepertinya akan Anda merasa Apa ya Merasakan Sebuah jatuh cinta Dengan seseorang Ini sepertinya Jadi Jadi Kalau Anda masih single Atau single Sudah cukup single Belum pernah pacaran Atau mungkin Baru Tak bisa dikatakan Ini adalah Pertama kali Anda Perasakan jatuh cinta Dengan seseorang Spesial Ini yang bagi single Atau mungkin Anda Baru putus Dengan pacar Anda Atau apa Ini Ada perasaan Yang sangat Istimewa sekali Yang Mungkin Belum pernah Anda alami Selama ini Mungkin Anda Pernah Jatuh cinta Dengan beberapa Orang Tapi Dilihat dari Kartu ini Ada sesuatu Yang Unik Sesuatu Yang spesial Yang Belum pernah Anda alami Tingkatannya Bisa dikatakan Kalau kita Tingkatan angka Mungkin Anda selama ini Jatuh cintanya Antara Angka sampai 7 Ini Antara 8-9 Tinggi Masanya tinggi Sekali Sangat tinggi Sekali Terus Bagi Anda Yang Sudah Punya pacar Punya istri Atau Suami Ini Kalau dilihat Gambar ini Ini Sepertinya Perasaan Anda Dengan Sidiya Itu Besar Sekali Istilahnya Orang Yang kemarin Itu Cintanya Biasa Biasa Sepertinya Sekarang Tambah Sayang Tambah Perhatian Tambah Peduli Karena Ini Dilambangkan Oleh Raja Terus Terus Cap Atau Cangkir Di mana Cangkir itu Melambangkan Sebuah Perasaan Yang dipegang Adalah Cangkir Jadi Perasaan Anda Sangat besar Sekali Dengan Pasangan Anda Terus Kalau Dilihat Dari kartu Ini juga Pasangan Anda Sepertinya Juga Sama Masa Sayang Saya Perhatian Dengan Anda Itu Juga Sama Besarnya Coba Kita Akan Lihat Kartu Yang Kedua Gimana Kartu Yang Kedua Kita Acap Baca Dulu Kartu Yang Kedua Kartu Kedua Adalah Seperti Ini Kartu Ini Melambangkan Sebuah Kebimbangan Kebimbangan Tentang Asmara Anda Mungkin Mungkin Ini Jika Anda Masih Single Mungkin Ada Banyak Cewek Cowok Pangeran Bidadari Yang Menyukai Anda Dan Semuanya Itu Kalau Dilihat Semuanya Sangat Baik Semuanya Bisa Dikatakan Semua Perfect Sekali Sehingga Membuat Anda Mengalami Sebuah Kebingungan Sebenarnya Saya Harus Memiliki A B C Sedangkan Kalau Anda Masih Punya Hubungan Sudah Punya Pacar Ini Juga Ada Sebuah Kebimbangannya Apa Kebimbangannya Sepertinya Ada Pihak Ketiga Yang Membuat Anda Itu Merasakan Sebuah Dilema Mungkin Pihak Ketiga Itu Bisa Juga Mantan Anda Bisa Juga Atau Mungkin Orang Baru Yang Mungkin Anda Sekarang Jauh Dari Pacar Anda Atau Pasangan Anda Itu Membuat Situasi Kondisi Menumbuhkan Sebuah Cinta Yang Ada Dalam Diri Anda Apalagi Kalau Dilihat Di Kartu Pihak Ketiga Juga Menyukai Anda Jadi Bukan Anda Menyukai Ketiga Enggak Enggak Ini Sama Menyukai Ini Memang Sebuah Titik Rawan Jadi Kalau Kita Lihat Kartu Pertama Dan Kartu Kedua Ini Bisa Dikatakan Bagi Yang Single Itu Memang Anda Akan Mengalami Sebuah Rasa Cinta Yang Luar Biasa Sekali Yang Belum Pernah Anda Alami Walaupun Anda Sering Pacaran Dengan Siapapun Ada Spesial Yang Bisa Dikatakan Kalau Kita Pakai Ring Angka Biasanya Sampainya Sampai Mentok Di Tujuh Ini Sembilan Terus Bagi Yang Belum Pernah Pacaran Ini Adalah Sebuah Rasa Yang Pertama Kali Yang Anda Rasakan Yang Mungkin Belum Anda Bayangkan Sama Sekali Yang Setiap Hari Anda Merasakan Kerinduan Selalu Terbayang Bayang Selalu Ketemu Terus Sedangkan Kalau Yang Sudah Punya Pasangan Yang Walaupun Pasangan Itu Masih Pacaran Atau Sudah Bersumami Istri Itu Rasa Sayang Anda Rasa Perhatian Anda Perhatian Anda Kuat Sekali Kalau Dilihat Ini Terus Dia Sangat Kuat Sekali Tapi Adanya Ketua Ini Memang Mengunculkan Sebuah Dilema Di mana Anda Ada Kebimbangan Yang Saya Katakan Tadi Jika Anda Masih Single Itu Ada Beberapa Orang Yang Menyukai Anda Yang Sayang Dengan Anda Jatuh Tinta Dengan Anda Anda Sedih Bingung Semuanya Private Si A Si B Si C Itu Bidadari Bidadari Pangeran Pangeran Yang Menurut Anda Sangat Private Yang Membuat Anda Bingung Menentukannya Terus Jika Anda Sudah Punya Pasangan Atau Anda Sudah Punya Istri Atau Suami Ini Juga Sebuah Tantangan Juga Ada Dilema Karena Ada Seseorang Yang Anda Cintai Dia Juga Mencintai Anda Bisa Juga Itu Masa Lalu Anda Mantan Anda Atau Orang Baru Jadi Muncul Orang Ketiga Yang Membuat Anda Bimbang Jadi Kalau Saran Saya Lebih Baik Fokus Pada Yang Sudah Dimiliki Aja Fokus Jika Anda Kalau Masih Single Kalau Bingung Memilih Menentukan Apalagi Kalau Ingin Dibuat Serius Ingin Meningkat Kejenjang Yang Lebih Harmonis Yaitu Sebuah Pernikahan Anda Kita Sarankan Untuk Sholat Istiqarah Bagi Islam Bagi Yang Non Muslim Itu Bisa Setelah Sholat Setelah Ibadah Anda Anda Berdoa Apalah Alangkah Lebih Baik Yang Non Muslim Minta Petunjuk Selepas Jam 12 Malam Selepas Jam 12 Malam Biasanya Situasi Kondisinya Sangat Nening Alam Itu Ada Jedah Beberapa Detik Beberapa Menit Ada Jedah Biasanya Rasanya Sunyi Sekali Disitulah Biasanya Doa Kita Akan Cepat Naik Ke Langit Direspon Oleh Tuhan Oleh Alam Semesta Untuk Memberikan Petunjuk Mada Anda Jadi Kita Sarankan Kalau Anda Itu Sudah Belum Mata Tidak Punya Pasangan Sebaiknya Hindarilah Pihak Ketiga Tersebut Karena Bisa Jadi Pihak Ketiga Nanti Akan Menjadi Sebuah Problem Sebuah Dilema Yang Tidak Anda Kendaki Kalau Pas Sama Sama Memahami Mengeruti Itu Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Tidak Mengerti Memahami Nanti Berapi Akhirnya Kehidupan Anda Yang sudah Bagus Malah Jadi Paco Itu Adalah Reading Kami Semoga Anda Bisa Menahan Diri Menang Mendalikan Diri Anda Untuk Tidak Melayani Pihak Ketiga Itu Adalah Reading Tarot Kami Jika Ada Jika Resonate Atau Cocok Silahkan Like Dan Jadilah Penonton Kami Yang Aktif Untuk Selalu Like Untuk Selalu Komentar Yang Positif Share Ke Social Media Anda Miliki Jika Anda Belum Subject Silahkan Subscribe Dan Tunyikan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Update Terbaru Video Dari Kami Kami Akan Selalu Update Setiap Jam 7 Malam Setiap Harinya Jika Anda Merasakan Manfaat Dari Channel Ini Video Ini Anda Bisa Gunakan Sebagai Amal Kebaikan Anda Dengan Cara Share Ke Social Media Yang Anda Miliki Beritahu Pada Teman Sahabat Relasi Atau Pada Siapapun Siapa Tahu Mereka Membutuhkan Motivasi Membutuhkan Pencerahan Membutuhkan Membutuhkan Solusi Bisa Mendapatkan Di Channel Ini Jika Anda Belum Ikut Give Yang Kami Selanggarakan Dan Kita Beritahukan Ya Give Ini Saya Perpanjang Ya Kalau Kemarin Saya Beritahukan Antara 1 Juni Sampai 1 Juli Tapi Tapi Kami Perpanjang Dari 1 Juni Sampai 29 Juli Ya Antara 1 Juni Sampai 29 Juni Jadi Anda Memiliki Kesempatan Yang Sangat Panjang Sekali Untuk Ikut Give Tipway Ini Silahkan Anda Mengikutinya Siapa Tahu Anda Mendapatkan Pulsa Sebesar 100 100 Ribu Bagi Mereka Yang Benar-benar Aktif Aktif Untuk Komentar Di Setiap Video Yang Kami Upload Demikian Reading Tarot Kami Saya Ucap Terima Kasih Semoga Selalu Happy Dan Sukses Amin